Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami perhatikan lab sistem komputer kelompok 130 akan mempresentasikan hasil kerja laporan dari kelompok kami dimana laporan tersebut mengenai modul 4 yang berjudulkan Stella next nah disini terdapat anggota kelompok dimana yang pertama terdapat saya sendiri dengan NPM 20.019 dan juga Fari Kawali dengan NPM 20.030 next nah pertama yakni pendahuluan nah di pendahuluan ini berisi mengenai apa itu simulasi dan juga apa itu software Stella dimana simulasi sendiri merupakan suatu cara untuk melakukan percobaan dengan menggunakan model dari suatu sistem yang nyata atau real system model konseptual menyatukan prinsip konsep dan fakta atas suatu sistem atau materi yang akan disimulasikan sistem dinamis merupakan suatu kerangka yang terfokus pada sistem berpikir dengan cara feedback loop dan mengambil beberapa keputusan tambahan struktur serta mengunjinya melalui sistem yakni model simulasi komputer lalu Stella, Stella merupakan singkatan dari system thinking experimental learning laboratory with animation Stella termasuk ke dalam software bahasa pemrograman visual atau visual programming language yang menggunakan prinsip model dinamis dengan berorientasi objek Stella pertama kali didesain dan diperkenalkan oleh Barry Richmond pada tahun 1985 dan dikembangkan oleh IC system Stella termasuk dalam bahasa pemrograman interpreter dengan pendekatan lingkungan multirarkis baik untuk menyusun model maupun berinteraksi dengan model akurat software ini berfungsi untuk menghasilkan suatu model dan dari model tersebut selanjutnya bisa dilakukan simulasi, analisis, dan komunikasi Stella memungkinkan pengguna untuk merencanakan dan menjalankan model yang dibuat sebagai representasi grafis dari sistem menggunakan empat ikon penting yang ada Stella telah digunakan di dunia akademis untuk alat pengerjaan dan telah digunakan dalam berbagai aplikasi penelitian dan bisnis aplikasi ini berguna untuk mendesain sesuatu kegiatan di mana di dalamnya seperti penelitian, bahan anjar, bisnis, dan lain-lain dalam bentuk gambar, alur, atau virtual sehingga mudah dipahami dan dapat dicari rancangan yang terbaik selanjutnya akan dilanjutkan oleh RKC selanjutnya akan dilanjutkan oleh RKC selanjutnya yaitu kita masuk ke status disini PT Faizurya merupakan sebuah perusahaan yang diproduksi pokok nah dalam prosproduksinya jadi dilakukan perusahaan ini menerapkan produksi medis kotok dengan permintaan yang tidak menentu atau produktif dan terdapat banyak variabel dalam sistem yang terlibat dalam prosproduksinya dengan adanya variabel yang terlibat dalam memproduksi tegur diharapkan dapat diketahui variabel yang terlibat dalam sistem prosproduksi mengukapkan kejadian hubungan seperti akibat atau kausal relationship serta dapat mengetahui arah hubungan antar variabel yang ada sehingga dapat memenuhi permintaan para konsumen dan mengendalikan bahan baku untuk kebutuhan produksinya dalam penyelesaian persoalan PT Faizurya ini dilakukan dengan software Pestela sebagai alat bantu pemodelan dengan pendekatan yaitu sistem untuk selanjutnya yaitu kita masuk ke software nah jadi ini untuk tampilan dari Pestela untuk pertama-tama kita akan buat untuk modelnya yaitu sistem produksi sistem produksinya kemudian untuk permintaan pemakaian produksi peningkat produksi dan untuk kerusakan pemakaian ban bukun yang pertama kita pilih stock ini kita buat musad dari masing masing modelnya setelah itu kita bisa tentu untuk nama variabelnya yaitu jumlah penyintaan kemudian yang kedua kita buat untuk stok pokoknya yang ketiga yaitu stok tembakau maksud disini tuh bahan baku dari profeksi rakaunya itu mencapai 2 bahan baku yaitu tembakau sama tembakau kemudian kita buat persentase persentasenya dengan mengklik kontakter oh maaf kita menggunakan stok flow kita garis disini kita hubungkan kemudian kita hubungkan kemudian kita buat konvertor nya untuk mengetahui persentase penurunan dan persentase peningkatan kita ganti untuk nama variatifnya yaitu pengaturan ini kita ganti untuk penurunan terlebih dahulu kita akan kemudian kita akan kemudian terlebih dahulu kita akan kemudian kita akan kemudian menggunakan tolo beli kemudian untuk penelitian pemakaian setelah itu kita bisa hubungkan menggunakan Addiction Connector kita bisa hubungkan variable-variable mana yang mengaruhi dari jumlah pemintaan misal untuk penurunan daya beli ini penurunan daya beli dan peningkatan ngapain itu mempengaruhi jumlah pemintaan kita bisa hubungkan kemudian kita untuk selanjutnya kita hubungkan persentase penurunan dengan penurunan daya beli kita bisa hubungkan ini untuk peningkatan nah jadi nanti untuk stop ini nanti untuk yang karya berbeda karya berstok rokok terkenal terkenal tanya itu nanti kita bisa isi inisial atau equationnya itu nanti berapa berapa persen atau yang variable yang pengaruhi jadi nanti itu bisa kita terisi kemudian kita lanjutkan nah disini yang tadi itu saya kita percepat kemudian nanti itu jadinya seperti model berikut ini untuk selanjutnya penurunan peningkatan jumlah pemintaan saya beli untuk stop rokoknya itu komposisi penggunaan dan untuk stop tembakau itu presentasi peningkatan untuk produksi tembakau untuk stop jengkehnya itu presentasi kerusakan bahan kapu kemudian untuk variabelnya kerusakan bahan kapu presentasi peningkatan untuk jengkeh kemudian untuk produksi jengkeh nah jadi dari beberapa rebel ini itu selalu memperolehkan untuk presentasenya kita bisa mengisi yaitu 0,02 persen sesuai sebuah kasus kita klik ok kemudian untuk presentasi peningkatannya itu 0,04 persen atau 0,04 untuk jumlah permintaan ini equationnya yaitu kita isi dengan jumlah 700 sesuai sebuah kasus kemudian untuk menteran terakhir ini dipengaruhi oleh petas penurunan digali jumlah permintaan untuk peningkatan pemakaian ini dipengaruhi oleh petas peningkatan digali jumlah permintaan kemudian untuk stok rokoknya kita isi dengan produksi rokok untuk produksi rokoknya itu dipengaruhi oleh variabel stok jengkeh stok tembako itu sendiri kemudian komposisi dari penggunaan bukan waktu setelah semua sudah terisi seperti pada model ini ini untuk selanjutnya itu kita bisa pilih pada model ini untuk mendapatkan Z-pad grafik dan tabung pad pertama-tama kita pilih menu ini kelepet setelah itu kita klik di sini karena nanti keluar gambar seperti ini kita klik yang bagian tengahnya dua kali nah jadi ini nanti kita bisa masukkan variabel mana saja yang akan kita analisis nanti di setiap kasus yang pertama adalah jumlah permintaan kemudian untuk stok tenkeh kemudian stok tembakau kemudian produksi rokok setelah itu konsumsi rokok setelah itu kita klik ok nanti kita dapat angka-angka dari variabel yang tadi setelah itu kita bisa kunci agar kita pindah-pindah tabelnya dan kita run sebelum run kita bisa pilih run text terlebih dahulu untuk promenya itu dari bulan Januari sampai ke bulan yang terakhir yaitu bulan Desember untuk dp-nya itu 1,1 untuk unit of time-nya itu bulan atau month kemudian kita klik ok setelah itu kita run nah jadi nanti untuk graphic-nya itu tampilannya seperti ini jadi jumlah permintaan stok 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 dengan semua variabel-variabel tersebut setelah kita dapatkan kemudian selanjutnya yaitu kita bisa pilih untuk tabel padnya ini kita dapat tabel pad sama dengan tabel pad yang kita masukkan untuk di variabel-variabel yang nanti kita akan analisis untuk jumlah permintaan stok 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 Kemudian kita run Nah jadi nanti untuk tabelnya itu Grapet seperti gambar Seperti tabel ini Dengan jumlah permintaan Stop tempest, stop tembako Produksi rokok, konstruksi rokok Seperti tabel ini Jadi nanti kita bisa analisis Di jurnal laporannya Mungkin itu saja Untuk Pembuatan model Mengenai Produksi rokok Selanjutnya kita akan Kembali ke Nah untuk selanjutnya Langsung ke analisis pembahasan Nah disini Di analisis pembahasan yang pertama Terdapat tadi yang sudah Disampaikan oleh Rekan saya yakni Terdapat Grapet Yang dapat kita lihat di samping kiri Dimana dari bulan Januari Sampai bulan Desember Produksi rokok yang ditunjukkan Oleh grafik hijau Memiliki nilai lebih besar Daripada jumlah permintaan yang ada Yang ditunjukkan oleh grafik Berwarna biru Dari hasil tersebut Dapat dinyatakan bahwa Persediaan bahan baku dari rokok Sudah mampu Memenuhi jumlah permintaan yang ada Hal ini Dikarenakan persediaan bahan baku pertama Yaitu berupa cengkeh Dan persediaan bahan baku kedua Yaitu tembakau yang ditunjukkan Dengan grafik orange dan pink Telah mencukupi Dikarenakan semua unsur pendukung Proses produksi telah mencukupi Maka dapat dinyatakan bahwa Proses produksi dapat berjalan dengan normal Produksi rokok dapat berjalan lancar Karena kedua stok melimpah Stok cengkeh dan tembakau Juga berbanding lurus dengan produksi rokok Maka dari itu Tidak akan menyebabkan terjadinya Kekurangan bahan baku Sehingga proses produksi dapat Terus dilakukan dan akan berjalan secara optimal Apabila produksi telah berjalan dengan lancar Dan optimal Dikarenakan stok bahan baku yang melimpah Maka akan dapat mengenuhi Permintaan konsumen yang ditunjukkan Dengan grafik berwarna kuning Untuk setiap bulannya Next Nah yang kedua yakni Table pet Di sini Bisa kita lihat Di gambar Dimana pada proses produksi rokok Dengan bahan baku yang digunakan Adalah cengkeh dan tembakau Dengan komposisi masing-masing Yaitu 20% dan 80% Serta berdasarkan table pet di atas Bahwa jumlah permintaan rokok Di bulan Januari sampai Desember Berbanding lurus Dengan stok bahan baku Yaitu cengkeh dan tembakau Serta dengan produksi dari rokok itu sendiri Hal tersebut dapat diartikan Peningkatan jumlah permintaan rokok Harus juga diimbangi Dengan peningkatan produksi rokok Dan bahan baku Yaitu cengkeh dan tembakau Next Untuk selanjutnya Akan disampaikan oleh rekan saya Nah dari Semua analisis Semua Dan Kita dapat simpulkan Bahwa Pada proses produksi rokok Dengan bahan baku Yang digunakan Yaitu cengkeh dan tembakau Jumlah permintaan rokok 7 Januari sampai Desember Berbanding lurus Dengan stok bahan baku Yaitu cengkeh dan tembakau Serta dengan produksi rokok itu sendiri Artinya Peningkatan jumlah permintaan rokok Juga diimbangi Dengan meningkatnya Stok bahan baku Yaitu cengkeh dan tembakau Jika jumlah permintaannya Menindak Maka Karena untuk perusahaan Adalah dengan nama Stok bahan baku Berupa cengkeh Dan tembakau Agar produksinya Nanti dapat berjalan optimal Karena data valid Maka hasil simulasi ini Bisa digunakan secara real Pada perusahaan GPT Paila Sofya Hal ini Membuktikan bahwa Pengelangan sopian adalah Dapat berguna Dan di dalam Diterapkan di lapangan Untuk peningkatan dilanjut Dapat dilakukan Dengan menggunakan Beberapa software Untuk membandingkan Hasil outputnya Supaya output yang dihasilkan Dapat lebih Nah mungkin itu saja Presentasi mengenai Modul 4 Lab Siskom Untuk pertanyaannya Nanti bisa Regmi Rekan saya Dan saya sendiri Terima kasih atas waktunya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikum salam Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas waktunya